Teguh, 26, saksi kasus Vina Cirebon tiba-tiba didatangi orang yang mengaku polisi di tempat kerjanya di Cirebon. Orang yang mengaku polisi itu menanyakan keterangan Teguh pada berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina pada tahun 2016. Hal itu dikatakan Teguh kepada anggota DPR RI Didi Mulyadi dalam tayangan Kang Didi Mulyadi Channel pada Selasa, 11 Juni 2024. Didi Mulyadi lalu menanyakan perihal sosok orang yang datang ke tempat kerja Teguh. Kepada Didi Mulyadi, di tahun 2016 Teguh mengaku dipaksa berbohong, menerima amplop dari keluarga Eko Ramadhani. Penyidik kala itu mendesak Teguh untuk mengaku telah membuat pernyataan palsu terkait dirinya tidur di rumah Pak RT di malam kejadian tewasnya Vina dan Eki. Teguh menceritakan pengakuan bohongnya itu dengan air mata meleleh menahan penyesalan yang mendalam. Berdasarkan keterangan polisi, Pak RT tak membukakan pintu sehingga Teguh dan kawan-kawannya tak mungkin menginap di rumah Pak RT. Sementara faktanya menurut Teguh, dia tidur di rumah Pak RT. Agar pengakuannya tidur di rumah Pak RT gugur, Teguh dipaksa mengaku mendapatkan amplop dari keluarga Eko Ramadhani. Dasar pengakuan bahwa Teguh tak menginap di rumah Pak RT itulah yang menguatkan polisi bahwa para pelaku ada di lokasi pembunuhan Vina Cirebon dan pacarnya. Akibat pengakuannya yang tak sesuai fakta itu, lima teman Teguh, termasuk Sudirman dan Rifaldi difonis penjara seumur hidup. Sementara Saka Tatal difonis delapan tahun penjara, namun kini ia sudah bebas. Tetesan air mata Teguh makin deras setelah Deddy Mulyadi mengatakan kalau pergi setiawan kini terancam hukuman mati. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.